Ya pemirsa, meski DKI Jakarta dinyatakan berstatus PPKM level 2, kegiatan sekolah tatap buka tetap berjalan. Pemprov DKI Jakarta akan terus memonitor pelaksanaan PTM 100% untuk menentukan kelanjutan program. Sejak hari selasa lalu, Ibu Kota kembali berstatus PPKM level 2. Meski demikian, kegiatan PTM 100% di Ibu Kota tetap berlanjut. Hal ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Meski demikian, pemirsa, Pemprov DKI menegaskan akan mengkaji dan mempertimbangkan pelaksanaan PTM 100% berdasarkan laporan penyelenggaraan PTM 100% di Ibu Kota. PPM terbatas itu, PTM terbatas itu, 1% itu, pendidik dan tenaga kesehatan harus diatas 80%. Lansia harus diatas 50%. Sementara di Jakarta, pendidiknya itu diatas 91%. Vaksinnya, tenaga kependidikan bahkan sudah mencapai 89%. Lansianya bahkan sudah mencapai 71%. Peserta didiknya 98%. Jadi Jakarta sangat memenuhi syarat untuk melakukan PTM terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.